di pagi ini saya akan memberikan extra fooding untuk lovebird saya yaitu disini ada kangkung dan juga ada jagung ya ini cukup cukup pakai ini aja apalagi kalau lagi sedang mengerami gitu ya atau sedang habis menetas dicobain pakai ini yuk kita coba aja sekarang ini disini ada bahan-bahannya ada kangkung-kangkung ini udah dicuci ya ini kita ambil ujungnya aja ujungnya kita nggak dipakai buang kita potong kita buang sini terus dipotong secara halus ya dipotong saya biasanya potongnya gini guys ini di tempat saya ada 9 ekor burung lovebird ya terus yang dua udah berjodoh gitu udah berjodoh dan yang lainnya ada yang single factor ada yang tuh pokoknya yang udah berjodoh dua kita pakai aja kangkung tadi beli beli di pasar Hai cukup kayaknya terus Hai masukkan kangkung ke wadah ya masukkan kangkung ke wadah terus dikasih jagung Hai ini jagungnya Hai ini jagungnya dikasih gini aja ya Hai supaya apa untuk memudah mempermudah lovebird Hai dalam memakannya biasanya untuk saya ngasih puding itu dua hari sekali ya kalau lagi mengerami anaknya apa anaknya habis di lahiran lobet itu kita dikasih setiap hari ya selalu yang fresh supaya apa supaya Hai saat melalui itu Hai lobetnya tetap sehat ya segini aja udah cukup terus kita campur-campurkan ini ya Nah udah cukup Ayo kita sekarang ke kadang lobet Oke ya kita sekarang akan masukkan kangkung dan jagung extra fooding yang telah disiapkan tadi ya kita masukkan ke kandang ya 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 kita akan kasih extra fooding buat lobet ini ya iya iya Alhamdulillah langsung dimakan ya ya sekian video dari saya saya untuk kali ini dengan pemberian extra fooding kepada lobet tentunya ya dengan kangkung yang segar dipotong-potong terus dikasih potongan jagung supaya apa supaya lober kita mesehat ya dan oke cukup sekian dari saya berikan like comment dan subscribe dan share tentunya bila video ini bermanfaat untuk anda terima kasih salam mas al channel terima kasih 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 terima kasih